salam senjata Malaysia salam buran semua bertemu kembali dalam channel berita Malaysia kini TV ini untuk kupasan berita hiburan sebelum saya teruskan perkongsian berita ini jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini hari ini kita dikujudkan dengan satu kejadian dimana pengarah sensasi Samsung Yusuf hadir ke mahkamah rendah sehariah bagi memfailkan permohonan Nus Yusuf terhadap istri pertamanya Putri Sara Liana bagaimanapun Putri Sara yang juga seorang pelakon mengatakan dia tidak tahu menahu mengenai tuntutan Nus Yusuf yang dibuat oleh pengarah film Ipik Matkelau Kebangkitan Pahlawan itu saya pun tak tahu apa-apa tunggu sahajalah apa tindakan dan dakwaan dia petang nanti kata Putri Sara pemilik nama Putri Sara Liana Megat Kemarudin berkata dia leperlapang dada dan sedia berjuang nasibnya sebagai seorang istri nak kata saya istri dorhaka apa semua saya tak boleh komen panjang kita tunggu apa dia nak buat selepas ini sebab sekarang saya sedang sibuk bekerja syuting cari duit sendiri katanya jelasnya lagi walau apa-apa pun yang berlaku dia tetap akan mempertahankan nasibnya dan akan memberi keterangan lebih selepas mendapat tahu situasi sebenar selepas apa yang berlaku petang ini baru saja saya akan buat buka mulut buat masa sekarang kita tengok saja apa permainan dia di kesempatan itu Ibu kepada dua cahaya mata itu juga minta doa orang ramai agar urusannya dipemudahkan dan keadilan berpihak kepada mereka yang benar terdahulu samsul yusuf enggan menceraikan istri pertamanya karena ketika prosedur sebut kes mereka samsul yusuf menyatakan bahwa masih ada sinar untuk mereka dan enggan melepaskan cerai kepada Putri Sara dan untuk rekod samsul yusuf dan Putri Sara ini berkawin berkawin pada 8 Mac 2014 dan dikurniakan sepasang cahaya mata yaitu saikul islam yang berusia 6 tahun dan juga semaya 4 tahun jadi itu saja berita terkini yang saya dapat kongsikan kepada anda semua jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel ini supaya anda tidak akan ketinggalan berita-berita terkini yang saya akan kongsikan dan paling penting adalah tekan butang notifikasi dan untuk penghargaan kepada subscriber channel ini yang sangat luar biasa saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua karena tanpa anda, tanpa subscribe anda, mungkin channel ini tidak akan berkembang dari semasa ke semasa jadi itu saja untuk hari ini sekian dan terima kasih semoga kita berjumpa lagi saya mengucapkan hari lahir kepada Sumaya dan semoga Sumaya menjadi anak yang baik iras anak jubling Sumaya ini lepas ini boleh berlakon sama-sama dengan Sara sebab macam gembar pun ada antara netizen yang telah memberikan ucapan adalah Nudaya, happy birthday Sumaya, macam muka anak jubling kepada Vina pula, happy birthday Sumaya dan juga Chris, kici-kici dan cantik Sumaya ini dah besar lagi lalawa, happy birthday dan banyak lagi komen yang telah memberikan komen ramai juga yang meminatnya melihat wajah Sumaya dan berharap dapat menjadi kenan pada anak mereka semangat juga melihat Sara yang sentiasa mendahulukan dan anak-anaknya adalah utama yang memberikan inspirasi kepada lapisan masyarakat khususnya golongan wanita yang saat ini menghadapi masalah seperti Putri Sara dan daripada Xiaomi pula, happy birthday Sumaya minat sangat dengan muka Sumaya kecantikan yang sangat unik dan happy birthday Sumaya dan itu saja untuk kali ini jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel ini semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian berita yang saya akan kongsikan dari semasa ke semasa sekian dan terima kasih kita jumpa lagi semua sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax